Saat ini, dunia ikan hias begitu bergejolak dan ada satu ikan yang cukup populer. Ikan tersebut adalah ikan palmas yang dijuluki sebagai ikan naga. Dengan ciri-ciri mulut dan siripnya yang khas, maka tak heran ikan palmas ini dijuluki sebagai ikan naga, meski julukan tersebut juga disematkan untuk ikan arwana. Di balik pesona ikan palmas yang begitu menggoda, ternyata ada tujuh jenis ikan palmas yang populer di dunia ikan hias. Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan palmas senegalus. Palmas senegalus adalah salah satu jenis ikan palmas yang paling populer di kalangan penghobi. Secara sekilas, palmas senegalus mirip sekali dengan ikan belut. Apalagi jika yang melihat adalah orang awam, pasti mengira ikan hias yang satu ini adalah belut. Palmas senegalus juga disebut sebagai grey pigeon. Itu semua karena warna tubuhnya yang dominan abu-abu, di mana arti grey sendiri adalah abu-abu. Selain itu, palmas senegalus termasuk kecil jika dibandingkan dengan jenis palmas lainnya. Palmas senegalus hanya dapat tubuh mencapai panjang sekitar 35 cm saja. Selanjutnya, pada urutan kedua, ada yang namanya ikan palmas enliceri. Palmas enliceri merupakan ikan palmas yang cukup menarik. Ia memiliki julukan yang keren yaitu si ikan naga bertubuh pasir. Rasanya tidak berlebihan apabila kita menyebutnya si ikan naga bertubuh pasir. Karena jika kita lihat secara sekilas, corak warna di tubuhnya mirip substrat pasir. Soal ukuran tubuh, ikan palmas enliceri dapat tubuh menjelai panjang hingga 63 cm dengan berat hampir 3,3 kg. Lebih besar dibandingkan palmas senegalus. Berikutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan palmas orna. Palmas orna bisa dibilang ikan palmas versi premium. Karena bagaimana tidak, palmas ini punya warna yang sangat unik. Ikan palmas orna punya tubuh berwarna hitam dikombinasikan corak kuning kepasan. Tentu, mimin menyebutnya ikan palmas versi premium bukan tanpa alasan. Karena selain warnanya yang unik, harganya pun cukup mahal. Bahkan, ada yang harganya 300 ribu hingga 600 ribu rupiah per ekornya. Soal ukuran tubuh, ikan palmas orna dapat tumbuh mencapai panjang hingga 60 cm. Hampir setara dengan palmas enliceri yang mencapai 63 cm. Lalu, pada urutan keempat, ada yang namanya ikan palmas delezi. Palmas delezi juga tidak kalah populer dengan jenis ikan palmas lainnya. Tampang fisik palmas delezi juga menarik. Warna tubuhnya yang abu-abu agak kehijauan dikombinasikan dengan bercak-bercak hitam di sampingnya. Sebagai ikan tipe bawah, tentu palmas delezi punya warna yang cocok untuk area bawah. Apalagi jika ditambah sutrat pasir. Palmas delezi punya banyak nama lain seperti barat picir, armor picir, dan masih banyak lagi. Kemudian, pada urutan kelima, ada yang namanya ikan palmas delezi. Jika dilihat sekilas, palmas delezi punya warna tubuh yang cukup eksotis. Di sekujur tubuhnya, tampak ada warna hijau kekuningan di bagian bawah dan corak kegelapan di bagian atasnya. Pesonanya tersebut makin bertambah karena tubuhnya dapat mencapai panjang hingga 40 cm. Tentu, dengan ukuran tubuh segitu, sangat cocok untuk kamu melihara di akwarium. Selain itu, soal penyebaran wilayah, ikan palmas delezi ini diketahui berasal dari perairan yang ada di Kamerun. Selanjutnya, pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan palmas ansorgi. Ukuran tubuh ikan palmas ansorgi bisa dibilang sangat besar dibandingkan jenis ikan palmas lainnya. Panjang dari ikan ini bisa mencapai 90 cm. Tentu, satu orang dewasa juga bakal kewalahan begitu mengangkatnya. Selain itu, jika kita menyinggung penyebaran wilayah Afrika Barat, lebih tepatnya di daerah Gunea, Bisau hingga Nigeria. Palmas ansorgi juga punya sebutan lain, yaitu Gunian Bicir. Tentu sebutannya itu berkaitan dengan penyebaran wilayahnya yang memang berada di Gunea, Bisau. Terakhir, pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan palmas gongo. Palmas gongo juga biasa disebut congitus picir. Ikan palmas gongo punya ukuran maksimal yang sangat fantastis, yaitu bisa mencapai 97 cm. Ukuran palmas gongo tersebut jelas lebih besar bila dibandingkan dengan palmas ansorgi. Warna ikan palmas gongo juga bervariasi, mulai dari coklat kekuningan sampai abu-abu. Dan seperti jenis ikan palmas lainnya, tubuh bagian atasnya berwarna gelap, berbeda dengan bagian perutnya yang berwarna lebih pucat. Nah, itulah 7 jenis ikan palmas yang masih populer di dunia ikan hias. Tentu masih ada beberapa jenis yang lain. Kamu bisa menambahkan jenis-jenis yang belum disebutkan di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke nakama squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaaah! Terima kasih telah menonton!